Hai assalamualaikum sahabat adik yang ada di penjuru bumi salam ngopi inspirasi dan kreasi untuk kali ini saya akan mencoba mengangkat bonsai kapasan atau pacar laut milik kumantan mauk saya tertarik dengan gerak dasarnya yang begitu eksotik indah dan alami ya ini murni natural bentukan dari alam Om waktu pertama nongkel medianya apa yang dipakai media tumbuh sih saya biasa sekam kering ya sekam kering sama pasir-kering enggak perlu pasir laut ya pasir biasa bisa terus sampai pindah ke pot kira-kira berapa umurnya berapa bulan dari oh biar subur ya biar subur umur berdua bulan bisa udah udah bisa naik bisa naik bos karena dia pertumbuhannya lumayan cepet mirip-mirip pohon pitus lah cepet pertumbuhannya terus karakter kulitnya ini batangnya dikandang nilis sering berlangkotok-kotok nih ya ya saya senangnya di sini nih jadi dia salah satu ciri khas ciri khasnya ya batangnya seperti batang kering dia tapi hidup sebenarnya ini kulit juga ini kulit ditumbuh lagi gitu kalau berarti terjadi apa ya namanya kalau ular itu ganti kulit ganti kulit tuh jadi nggak murni jadi kayu semua saya kira kalau udah ngotok udah ngasih kulit lagi nantinya tumbuh kulit lagi kalau bahasa sini mah nyelung sumin ya nyelung sumin sama di Jawa juga nyelung sumin oke ini konteknya udah boleh udah bagus terus karakter ininya loh apa percabangannya untuk pengawatannya kira-kira iya perbandingannya dengan santigilah kita perbandingannya dengan santigian aja udah ya iya memang mirip ya daunnya juga banyak keras atau gimana pola dia lebih lentur dia mirip-mirip seperti kimeng lah imam mentur jadi nggak masalah ya kalau selainnya cabang besar kita khawatir nggak masalah dan juga cabangnya sama seperti kimeng kalau kita potong kita tancap bisa hidup di setek lah kata-kata ini sekarang kemas gampang hidup ya terus untuk perawatan sehari-hari nih aku yang banyak pakainya pupuk apa atau gimana kalau udah banyak akar ya gitu ya itu pupuk ya lebih bagus pupuk kandang pupuk kandang di kotoran kambing ya tapi juga apa-apa lebih bagus suka ini apa macet gitu kalau kakarnya udah banyak itu nah biasa saya 8-6 bulan sampai 8 bulan ukur akar-ukur 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 akarnya kadang media nggak nggak diganti juga paling cuma potong akar aja akar karena dia akar-ukur akarnya cepet-cepet penuh luar biasa cantik nih nih saya tertarik mereview ini dari pertama ngelihat ya karena gerak rasanya bener-bener luar biasa alam yang bentuk alam ini betul-betul alam ini alam kayaknya penpoles-polesan luar biasa jadi ini kira-kira udah berapa tahun ini udah di saya dari bong tunggul ya dua tahun lima bulan termasuk cepet ya cepet udah bisa bertahun udah bisa boleh dikatakan ambil 90% jadilah ini enggak di ground juga masih tetap di pot kalau di ground yang mungkin dua tahun udah lebih ini lebih besar-besar dari laut ini yang dipot ini medennya pakai apa pasir malang sekarang seatasnya saya kasih pasir malang jadi biar bersih ya tapi dalamnya apa abarnya tetep kandang sekam ya pasir jadi pasir malang cuma di atas ya atas saya nggak pakai nggak pakai pupuk ini ya seperti kayak apa ya MPK MPK dikasar enggak juga pupuk alam untuk pupuk alamnya adalah bentuk cair atau langsung pupuk langsung-langsung sekarang juga cair disiram ini udah cakep tapi enggak pernah diikutin lomba-lomba ya belum kontes-kontes karena kita ya pedagang 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 tapi yang belum mau lepas begitu indahnya ini ya dilikmati sambil ngopi Hai udah pernah dayang nawarungnya udah sempet adik narap cuma sayangnya masih cinta jadi belum merela melepasnya deh gitu lah ya Iya kadang karena kadang kita bikin laku tapi kadang kita juga masih cinta masih cinta jadi susah tetapi kalau udah nggak cinta ya gitu nah betul-betul bonsai itu enggak ada harga saat ditawar mahal enggak dikasih saat enggak ditawar kadang dijual murah yaitu uniknya di bonsai mungkin dia udah nggak cinta Oh bohnya yang nggak cinta kita nya masih cinta luar biasa ini sahabat nih karakternya namanya digantar bagus terus ngolong-ngolong bolong bolong-bolong alami ini bener-bener alami kau pernah di ampas juga digit kepercayaan jadi dia karakternya bisa nunggu kulit lagi kulit pertama saya enggak tahu-tahunya udah lepas kulitnya udah gitu nah taunya nunggu kulit lagi malu ya pembelajar pemula makanya ini perlu belajar ya mayang udah di bidangnya gitu padahal bahkan orang muasai di bidang pohon ini pohon ini pohon ini pohon ini jadi untuk pemula-pemula ya harus banyak belajar disini kita akan tahu jadinya kalau ke pasar itu bisa ganti kulit gampang tumbuh gampang tumbuh ada olahnya pun enggak patah ya sedekannya pun bisa tumbuh ya terus sering banyak hama tuh gimana ulet-ulet gitu suka kalau kalau ulet enggak dia hanya hama padi ya biasanya ya kalau disini kan deket sawah nih otoran nih kadang kayak balang gitu nggak ada dia suka pengen tahu nah ini kan udah makan balang juga nih tapi pada dasarnya kuat ya itu wah ganteng eh karena sering belak-balik ganti media nanti potong akar tapi tetep bertahan jadi istilahnya enggak saya takut enggak rewel oleh rewel rasa lakar ya oke oke saya kira cukup ya sahabat ya saya tutup dengan cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ini bermanfaat ya bagi para pembonse-pembonse tentang hal pohon kapasan walaupun sedikit menitnya tapi semoga bermanfaat Oke jangan khawatir saya khawatir intinya tanpanting Oke semua sahabat Terima kasih sudah menonton video ini